Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Oke, info penting yang admin ingin kongsikan kepada Anda semua hari ini sangat penting untuk Anda tahu kepada penerima-penerima bantuan di Malaysia Oke, sebelum itu, kepada yang sudah klik video ini kepada yang baru dalam channel ini Anda boleh subscribe channel ini Anda boleh like ataupun share jika Anda rasa bermanfaat share kepada rakan dan keluarga Anda dan kepada yang sudah lama bersama dengan admin admin sangat bersyukur semoga Anda dilimpahi berkat yang berlimpah-limpah Oke, jadi hari ini admin ingin kongsikan kepada Anda saya ingin kongsikan kepada Anda satu bantuan kerajaan yang diawalkan Nah, seperti yang kita sudah maklum tidak lama lagi kita akan Malaysia akan menyambut Hari Raya Del Fitri Jadi, bantuan kerajaan ini diawalkan agar magar golongan yang terima ini ada dapat belanja sedikit semasa Hari Raya Jadi, tuan-tuan dan puan-puan Tahniah kepada semua yang akan terima pengkreditan awal daripada kerajaan Jadi, sebelum itu untuk BKM seperti yang kita sudah maklum BKM, fasa pertama sudah selesai pengkreditan Manakala BKM yang menyusul adalah BKM fasa kedua pada bulan Jun ini Namun, belum ada tarik pengkreditan BKM yang dirasmi ataupun yang diumumkan oleh kerajaan Tetapi, untuk dua golongan ini akan terima bantuan tambahan yaitu RM500 dan RM300 kepada IBT yaitu Ibu Bapak Tunggal Nah, jadi kepada yang berkelihatan itu bolehlah semak di portal BKM portal rasmi BKM Boleh semak di situ Anda punya status kategori Anda layak atau tidak bantuan tambahan BKM ini Jadi, untuk bantuan yang saya ingin kongsikan kepada Anda yang diawalkan adalah bantuan JKM Oke, tuan-tuan dan puan-puan Bantuan JKM banyak bantuan JKM yang disenaraikan Kalau saya tak silap ada 11 bantuan JKM disenaraikan dan pengkreditan adalah bulanan Ah, bulanan bantuan JKM ini dikreditkan Jadi, untuk bulan Mei tidak akan ada pengkreditan pada bulan Mei Oke, kenapa bincanglah begitu? Sebab pengkreditan bulan Mei bantuan bulan Mei diawalkan pada bulan April yaitu pada 25 April hingga 30 April yaitu pada bermula istrin ini Bayaran bantuan keuangan JKM bagi bulan Mei 2022 akan dikreditkan kepada penerima mulai 25 hari bulan sehingga 30 hari bulan April 2022 sempena sambutan Hari Raya Adil Fitri Nah, rasmi daripada pihak JKM pengkreditan awal untuk bantuan-bantuan JKM bulan Mei Jadi, mungkin bulan seterusnya untuk bantuan bulan 6 pula bulan Jun mungkin akan dikreditkan pada tarik yang sama tarik yang biasa maksudnya Jadi, untuk hari Raya pula sempena Raya bantuan JKM dikreditkan awal So, tanya semua kepada yang menerima bantuan JKM ini akan dikreditkan awal Oke, jadi untuk My Salam pula ramai sudah dapat SMS My Salam ramai juga sudah sudah masuk di account bank mereka kita kena ini kita boleh mohon My Salam B40 macam COVID-19 kuarantina kita boleh memohon My Salam B40 Jadi, kepada yang sudah terkena dan yang sudah memohon nah, tanya sebab pengkreditan My Salam sudah dimulakan ramai sudah terima pengkreditan ramai sudah komen di video admin terima kasih My Salam sudah masuk so, tanya kepada semua yang sudah terima My Salam B40 yang belum terima mungkin masih dalam pemprosesan ataupun tunggu sahaja sebab memang kerajaan akan agih bantuan seadilnya so, itu saja perkongsian admin hari ini semoga Anda dalam keadaan yang baik semoga hari Anda ceria so, terima kasih support channel admin itu saja hari ini terima kasih Malaysia karena menonton